Intro Pemerintah Kota Ambon kembali melaksanakan tetap muka bersama para pemuka agama di Kota Ambon guna membahas vaksinasi untuk para pemuka agama yang belum divaksinasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Flisingen, Balai Kota Ambon pada Jumat 21 Mei 2021 tadi. Meskipun program vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah daerah khususnya Kota Ambon mendapatkan apresiasi dan perhatian yang luar biasa dari tokoh agama, namun setelah ditelusuri lebih mendalam, ada beberapa tokoh agama yang masih belum melakukan vaksinasi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris Kota Ambon, Agela Tuheru, saat diwawancarai usai kegiatan tersebut. Dirinya juga mengharapkan pekerja-pekerja yang terlibat di tempat-tempat ibadah dapat mengikuti vaksinasi juga. Ya, saya baru saja selesai pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, termasuk juga dengan Kakenepa Agama dan Mui Kota Ambon. Dalam evaluasi kami, memang vaksinasi yang kita lakukan ini perhatian luar biasa dari seluruh tokoh agama. Namun, kami perhatikan juga ada beberapa yang belum lengkap. Karena itu pertemuan hari ini kita minta untuk seluruh peran-peran di gereja, peran-peran di masjid yang belum divaksinasi, untuk mereka sesegera mungkin bisa datang vaksinasi. Terutama, vaksinasi masalah yang kita sementara buka ini di Tribun Lepang Merdeka. Nah, kita sudah buka dari tanggal 11 kemarin, dan ini nanti dia berlangsung sampai dengan tanggal 31 Mei yang akan datang. Termasuk juga dengan, yang kita bermaksud dengan vaksinasi hari ini, kalau pendeta, imam, ustadz itu sudah cukup banyak, tapi kita juga berharap sungguh, angkar, semua pekerja-pekerja, baik itu di gereja, termasuk juga di masjid, ini juga sesegera mungkin harus vaksinasi. Nah, kita berharap dalam waktu dekat ini, seluruh menjelisimat, penertua di Aken, pekerja-pekerja di masjid, di pura, di wihara itu juga bisa datang untuk vaksinasi. Karena mereka termasuk pekerja-pekerja di depan, yang bisa saja kemungkinan-kemungkinan untuk tertular dan pop-up ini bisa terjadi. Karena itu mereka semua kita persihkan, kita minta untuk mereka juga secepatnya vaksinasi. Kalau ini semua sudah kita lakukan, dan sudah makin banyak juga yang dilakukan, maka ya kami percaya bahwa kita akan menimbulkan kekebalan kelompok di kota ini, dan kalau kekebalan kelompok di kota ini sudah bisa kita lakukan, sudah tercapai, maka kemungkinan-kemungkinan untuk penularan tahap lanjutan itu sudah tidak akan bisa lagi. Karena kita harus mencapai yang sebutkan head community, kekebalan kelompok, untuk kita jangka dalam waktu dekat ini. Pendeta Teresia Effendi Usmani, selaku Sekretaris Klasis Pulau Ambon Utara yang hadir dalam kegiatan tersebut, turut mengapresiasi program pemerintah kota terhadap kegiatan vaksinasi untuk tokoh-tokoh agama dan pelayanan-pelayanan publik. Dirinya berpendapat ke depan pemerintah kota Ambon lebih antusias dalam mensosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat, agar masyarakat tidak ragu untuk divaksinasi. Para yang memang diundang untuk ada di sini, mendapat informasi terkait dengan perkembangan COVID-19, tapi juga tindak lanjut dari usaha pemerintah kota untuk melakukan vaksinasi, terutama kepada pelayan-pelayan publik. Saya kira ini informasi yang paling penting dan perlu ditanggapi dengan serius oleh kita semua, terutama pelayan-pelayan publik, pelayan-pelayan gereja yang memang setiap saat berinteraksi dengan jemaat. Kami menopang dan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah kota demi kesejahteraan hidup, demi usaha kita bersama untuk menjaga kehidupan itu sendiri. Dan mungkin tadi masukan yang diberikan kami kepada pemerintah kota mungkin harus lebih antusias lagi untuk melakukan sosialisasi, terutama tentang penggunaan vaksin bagi lansia, agar orang tidak ragu-ragu untuk memberikan orang tuanya divaksin, sebab memang kan ada berita-berita yang cukup tersebar di mana-mana itu, hoax atau apapun itu, tapi perlu diklarifikasi. Perlu ada kerjasama juga dengan pihak gereja, karena kita punya warga gereja senior yang setiap saat bisa juga mungkin didatangi melalui wadah-wadah itu, sehingga lansia kita betul-betul bisa tertolong dan tervaksinasi seperti yang diharapkan oleh pemerintah juga. Saya kira itu. Turut hadir dalam kegiatan tersebut juga adalah Sulaiman Wasahua, selaku sekretaris umum MUI kota Ambon. Turut memberikan harapannya kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi mengikuti program vaksinasi yang sementara dilaksanakan agar pandemi COVID-19 di kota Ambon dapat lebih cepat dikendalikan. Pendapat saya terkait dengan pertemuan ini sangat bagus, karena masyarakat harus segera dibeli. Apa namanya, pemahaman yang lebih komprehensif lagi tentang masalah COVID ini, sehingga antisipasi terhadap kesehatan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Memangkan seperti itu ya. Harapannya bahwa masyarakat mudah-mudahan bisa berpartisipasi, ikut serta segera aktif dengan program ini, sehingga kesehatan masyarakat itu bisa sempatnya dikendalikan.